Setelah sempat tertunda, uji coba landasan pacu di Yogyakarta International Airport akhirnya berlangsung kami siang. Pesawat jenis Airbus A320 milik maskapai CityLink berhasil melakukan pendaratan perdana dengan sempurna. Kami siang, pesawat jenis Airbus A320 bernomor registrasi PKG Kiki milik maskapai penerbangan CityLink melakukan pendaratan perdana di Yogyakarta International Airport. Pesawat mendarat dengan sempurna di landasan pacu sepanjang 3.250 meter dan lebar 75 meter. Selain melakukan uji coba landasan pacu, pendaratan perdana pesawat ini merupakan uji coba operasional guna memastikan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan rute baru. Sebelum mendarat, pesawat yang terbang dari Soekarno-Hatta ini sempat melakukan uji coba holding atau persiapan sebelum mendarat dengan berputar sesuai arahan dari air traffic controller. Mas kapai CityLink akan mengoperasikan pesawatnya secara komersial di Yogyakarta International Airport setiap hari mulai tanggal 6 Mei mendatang dengan rute bandara Halimbranakusuma Yogyakarta International Airport. CityLink tanggal 6 sudah dimulai penerbangan dan daily, tiap hari. Kemudian nanti juga akan disusul oleh Lion Group. Mudah-mudahan ini awal yang baik buat kita. Sementara itu, untuk menghadapi arus mudik lebaran di bandara Yogyakarta International Airport, angkasa Pura 1 akan menambah jadwal penerbangan domestik atau extra flight 25 hingga 30 penerbangan. Tri Joko Purnomo, Pulon Progo, Yogyakarta.